Seorang wanita muda yang tengah hamil ditangkap polisi lantaran mencuri 12 karung beras milik pedagang di kota Pangkal Pinang, Bangka Blitung. Ada pun di Pekanbaru seorang perempuan ditangkap polisi setelah aksinya mencuri sejumlah barang dari dalam toko swalayan viral di media sosial. Tim Buster Naga Polresta Pangkal Pinang menangkap wanita muda berinisial D yang sedang hamil 8 bulan di sebuah ruko di pasar pembangunan kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Wanita berusia 24 tahun ini ditangkap lantaran mencuri 12 karung beras ukuran 5 kg dan 10 kg milik pedagang setempat. Dalam aksinya pelaku menyuruh dua orang teman prianya, K 22 tahun dan D 19 tahun untuk menjual beras yang dicuri tersebut secara COD. Para pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Belum bekerja, tapi dia lagi hamil 8 bulan. Memang tidak punya suami, tapi ditinggalkan lari oleh pacarnya. Dia mencuri beras untuk kehidupan sehari-hari. Ditangkap di pasar pagi. Seorang perempuan terekam kamera CCTV tengah mencuri di salah satu toko swalayan di Jalan Melati, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru, Riau, Sabtu 16 September 2023 lalu. Akibat aksi pencurian tersebut, pihak toko mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah. Berdasarkan laporan salah satu karyawan toko swalayan, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial SI pada Rabu kemarin. Dari pengakuan pelaku kepada petugas, dirinya telah tertangkap sebanyak 5 kali dan sering melakukan pencurian di toko swalayan. Perempuan ini mengatakan dapat membeli barang yang telah dicurinya. Pelaku menganggap pencurian yang dilakukannya adalah penyakit yang tidak diketahuinya. Akibat ulahnya, pelaku terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia